Kami dari Dinas Perkustakaan dan Kearsipan Kota Bandung akan memaparkan sedikit tentang kondisi dan tupoksi apa yang dilakukan oleh Dinas Perkustakaan dan Kearsipan Kota Bandung dan saya, nama saya Sri Madiani, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Perkustakaan dan didampingi oleh sebelah saya, Pak Tata Takwana, selaku Pustaka Wanah Rimadia dan dari sebelah keadaan saya, Pak Dadang Suherwan, selaku perwakilan dari Bidang Bangkusik Bapak-Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa Dinas Perkustakaan dan Kearsipan Kota Bandung dalam dinas sebut ada 4 bidang dan 1 sekretariat bidang yang pertama itu bidang pengelolaan perpustakaan bidang yang kedua bidang pengelolaan kearsipan dan bidang yang ketiga bidang pengembangan perpustakaan dan kearsipan dan bidang yang terakhir adalah bidang IT Baiklah, untuk yang akan kita bahas tentang pelayanan pengelolaan perpustakaan dan kebetulan di dalam bidang pengelolaan perpustakaan itu ada 3 seksi yang pertama, seksi pelayanan sirkulasi dan referensi yang kedua, seksi promosi dan penggunaan melihat baca dan yang ketiga adalah seksi pengelolaan bahan pustaka Ada pun kegiatan kami di Dinas Perkustakaan dan Kearsipan sehariannya itu pertama mungkin menerima kunjungan dari pengunjung yang dari luar ke luar masuk ke ruangan dan dengan dengan meniat atau punya niat untuk membaca atau mencari informasi yang lainnya dan yang kedua mungkin membelikan promosi promosi itu memberikan layanan-layanan seperti mengadakan pameran pemberian pinjam pakai buku dan juga pemberian gerobak baca yang tentunya bertujuan untuk mencerdasarkan kehidupan bangsa dan menjadikan media informasi untuk kepahaman bagaimana pentingnya membaca dan untuk seksi pengelolaan buku tugasnya adalah pengelola buku-buku yang akan dipajangkan di Dinas tersebut dan dengan dengan klasifikasi dan judul-judul yang sudah tertata dalam suatu sistem kemudian untuk masa masa COVID ini pelayanan-pelayanan seperti pengelola perusahaan keliling pinjam pakai buku merenama pengunjung dan menarik peminat baca itu dihentikan dulu sehubungan dengan kondisi yang tidak mungkin untuk menjaga kerumunan daripada kehadiran pengustaka tersebut pengustaka adalah orang-orang atau setiap orang yang memerlukan informasi tentang buku agabungan kepemustakaan kita sebut dengan pengustaka kita juga akan memberikan pelayanan pembuatan kartu anggota kartu anggota itu bisa siapa saja yang penting mereka yang berdomisiri di kota Bandung dan untuk masa pandemi ini kita coba membuat inovasi yaitu dengan adanya pelayanan buku melalui ipustaka dimana tadi sudah diterangkan langkah-langkah ipustaka bagaimana dan untuk ipustaka ini kita tidak membatasi tidak membatasi harus penduduk kota Bandung tapi silahkan kalau yang memang mau mendownload atau mau upload mendownload ipustaka ini kita lirikan secara terbuka dan untuk hasil dari pengunjung yang kelamaan ini kita bisa tersatat hari ini berapa besok berapa dan dalam sebulan berapa nah untuk sekarang kondisi terakhir dari bulan Juli sampai dengan hari kemarin ya kita untuk pengunjung kelamaan di pustaka ini ada 252 orang sebelumnya selama selama covid ini selama 5 bulan kita bisa menerima pengunjung atau pengunjung kelamaan itu dengan per hari 18 orang dengan per bulan berjumlah 550 orang itu mungkin sedikit pengantar untuk lebih teknisnya akan disampaikan oleh kami Pak Haji Tata Takwona selaku pustakawan Madya kami persilakan selamat siang warga Bandung perkenalkan saya Tata saya Pusakawan Madya di diskusi Kota Bandung yang tadi disampurekan dipaparkan itu adalah salah satu program upaya kami untuk ingat baca khususnya di masa pandemi COVID-19 ini kami ada fasilitas electronic book ya atau dengan nama e-pustaka dulu pertama kali kami buat seperti begitu prosesnya tapi sekarang sudah lebih mudah lagi jadi tinggal buka HP kemudian buka Playstore disitu tinggal cari e-pustaka tinggal di-install langsung gak perlu datang lagi ke kantor jadi tinggal di-klik langsung Bapak Ibu bisa meminjam atau membaca nah kemudian untuk selanjutnya bahwa misi kami di Dinas Perusahaan Kota Bandung ini sebagaimana kita ketahui bahwa Pak Wali Kota mempunyai misi di bidang literasi yaitu satu kami mendukung di prioritas pembangunan peningkatan kualitas pendidikan terutama itu ya kami mendukung itu untuk sebagaimana pertanyaan yang ada di dalam kisi-kisi kami yaitu bahwa untuk yang Buta Aksara itu barangkali wawonan dinas pendidikan kalau kami itu wawonan kami adalah bagaimana seseorang yang sudah bisa membaca minat bacanya meningkat itu urusan kami itu wawonan kami nah kemudian prioritas yang kedua yaitu pemberdaya di pemberdayaan masyarakat jadi pemberdayaan masyarakat ini masyarakat yang datang ke perustakaan harus membuat hasil jadi harus membuat ilmu yang dia peroleh di perustakaan kalau dia baca buku dia harus punya ilmu dan buku itu ada hasilnya itu pemberdayaan masyarakat ditambah lagi sekarang sudah berbasis inklusi sosial artinya tidak saja pemberdayaan masyarakat tapi semua kegiatan seluruh kegiatan masyarakat silahkan kami persilahkan untuk berkegiatan di perustakaan yang urusnya dengan literasi dan pendidikan di dalam di dalam misi pembangunan membangun masyarakat yang humanis agamis dan berdaya saing kami juga ikut andil yaitu salah satunya yaitu nomor poin 2 itu pojok baca di kelurahan dan kecamatan setiap kelurahan dan kecamatan harus punya pojok baca itu yang tertera di dalam peraturan daerah kami yang sudah tertera bahwa pojok baca dan di kelurahan dan kecamatan itu wajib ada kenapa wajib ada karena pojok baca di kelurahan dan kecamatan itu sebagai upaya kami untuk melayani masyarakat yang tidak mampu datang ke kantor kami di jalan seram ini seperti mana kita ketahui bahwa masyarakat di kota Bandung tentu tidak semuanya mampu untuk datang ke kantor perustakaan perustakaan di sini makanya kami membuat pojok-pojok baca di tiap kewilaihan terutama di kelurahan dan kecamatan maksudnya untuk membantu atau mempermudah masyarakat perinformasi di kecamatan itu atau di kelurahan tersebut banyak program yang sudah kami lakukan itu dengan pinjam pakai buku kemudian hibah buku dari pusat dari pusat nasional yang kami salurkan ke pojok-pojok kelurahan dan juga gerobak baca kita punya gerobak baca yang dipinjam pakai satu wilayahan terutama untuk wilayah kewilaihan yang sedang ikutan lomba kewilaihan sudah banyak yang kami salurkan untuk misi mengwujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dan melayani kami juga sudah berupaya ke poin 4 yaitu one day service pelayanan publik jadi perusahaan kami sudah berbasis digital dari mulai masuk sudah ada absensi digital kemudian searching buku atau mencari buku itu masyarakat sudah paham mencari sendiri di opat namanya online public access catalog kami punya itu untuk mencari buku-buku yang dibutuhkan oleh masyarakat karena kami ini sistemnya open access perusahaan umum jadi masyarakat dipersilakan untuk mencari buku sendiri setelah ketemu di opat baru mereka mencari ke petugas atau kalau sudah paham langsung cari di posisi di raknya masing-masing kemudian misi mengujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tentang ruang berkualitas dan beruasa lingkungan kami juga ada di poin ini poin 1 yaitu kampanye perubahan paradigma kumpul angkut buang sampah nah itu komunitas lingkungan di kami sering belajar sering membaca buku sering datang sering mengadakan seminar dan sebagainya workshop untuk membahas masalah lingkungan di Kota Bandung ini khususnya sampah jadi ada komunitas sampah kampisman ini jika bakalnya adalah dari kami gitu ya dari komunitas yang sering belajar di dinas pustakaan itu barangkali upaya kami mendukung program prioritas kawali kota yang membangun Kota Bandung kemudian seperti kita ketahui bahwa kami pun mempunyai program dulu itu yang namanya gemas awal cikal bakal kami bagaimana memimpinkan dan membaca di Kota Bandung gemas ini singkatan dari Gerakan Macasayunan sudah mendapat apresiasi dari Kemenpan itu tahun 2015 jadi sudah banyak teman-teman dari luar daerah antar pulau yang sudah datang pada kami untuk mereplikasi program kami gemas ini bahkan bukan saja dari dalam negeri ada juga dari luar negeri dari Malaysia sudah dua kali datang disini untuk mereplikasi tentang taman bacaan masyarakat atau komunitas yang ada di Kota Bandung ini kemudian dari gemas ini gerakan Macasayunan ini gerakan macam mengajak masyarakat untuk mau membaca itu dari semua lapisan semua kalangan di Bandung ada komunitas kemudian ada komunitas minat baca ada komunitas taman ada komunitas gerakan interasi ada komunitas mal dan sebagainya Alhamdulillah kita himpun sehingga teman-teman yang memang mempunyai potensi tinggi di dalam literasi kami himpun sehingga Kota Bandung ini Alhamdulillah minat bacanya cukup tinggi dari situ awalnya kami melakukan upaya untuk menekan minat baca kemudian dari komunitas itu kami mendapatkan beberapa penghargaan-penghargaan dari pemerintah dari pemerintah pusat dari pemerintah nasional Indonesia yaitu Nugla Jasa Dharma Kutsalopa itu diperoleh untuk pemimpin daerah yang mempunyai tensi tinggi terhadap minat baca yang kedua kita memperoleh rektor muri bagi-bagi buku atau wakaf buku cuma-cuma kepada masyarakat Alhamdulillah kita mengalahkan Kota Batam Kota Batam waktu itu mampu hanya mampu memberikan 18 ribu mewakafkan buku-buku sesat gratis kepada masyarakat Kota Bandung hampir 50 ribu caranya itu dengan kita berkolaborasi atau berkerjasama dengan seluruh penerbit yang ada di Kota Bandung ini Kota Bandung punya 200 penerbit yang bisa diajak kerjasama untuk melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakat ini kemudian terakhir kita juga gemas mendapat penghargaan dari Kemenpan RB pada tahun 2015 kemudian untuk kondisi kondisi perpustakaan di kewilayahan itu untuk kelurahan terutama itu tergantung daripada talurahnya tergantung daripada pimpinan di kewilayahnya itu kami tidak standar kami ada cuma kemampuan tiap kelurahan kan berbeda jadi kami tidak mungkin memaksakan standar kami harus sesuai dengan di kelurahan jadi yang penting bagi kami bagaimana caranya masyarakat bisa mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan gitu ya jadi pelurahan yang memang belum mampu akan membantu sesuai dengan kemampuan kami begitu juga sama di kecamatan kemudian jumlah pengunjung perpustakaan sebagai bukti bahwa menat baca di Ketabandung cukup tinggi kami punya target jadi pada tahun 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 ini kita punya target 139.150 orang mudah-mudahan walaupun kondisi pandemi ini mudah-mudahan target ini bisa tercapai itu dengan elektronik book itu ya jadi kalau diratakan perbulan itu kami perpustakaan datang ke diskusi Ketabandung ada 10.750 orang kemudian perharinya ada 430 orang dan jumlah anggota yang menjadi anggota perpustakaan ada sampai saat ini ada 8.960 orang kalau itu dulu yang bisa saya sampaikan nanti kita berangkat di diskusi ada tambahan lagi dari Pak menadang sebagai para seksi kerjasama pengembangan perpustakaan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kenakan saya Dedang Suherwan dari bidang pengembangan perpustakaan dan keasipan untuk bidang pengembangan perpustakaan disitu ada 3 pelas seksi pelas seksi kerjasama apokasi dan kerjasama perpustakaan kedua pelas seksi kerjasama keasipan dan ketiga pelas seksi sumber daya pengembangan perpustakaan dan keasipan program unggulan untuk bidang pengembangan perpustakaan dan keasipan kesatu yaitu aktifasi budaya baca dimana aktifasi budaya baca itu mempunyai kegiatan yaitu kita mengkolaborasi dengan para kewilayan dan komunitas dimana dalam acara kegiatan festival dan jambore budaya baca ini yaitu untuk menggali dan untuk mengenakan duta-duta baca untuk dipromosikan ke artikat provinsi yang kedua untuk pelas seksi keasipan itu untuk ugulannya itu meng 4 pilar dan untuk semua daya perpustakaan yaitu mengadakan bintik-bintik pengolahan perpustakaan dan keasipan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian bateri dan saya tutup berada di wilayah topik kolini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keasipan keasipan keasipan